Intro Beginilah rangkaian prosesi pemasangan kubah di sekitar Musola di desa Kelampok, Kecamatan Warnasari Kabupaten Brebes. Meski sempat dikuir hujan deras, mereka tetap saja antusias mengiringi mobil pick-up yang membawa kubah ke Musola sebelum dipasang di bagian atas bangunan Musola di desa setempat. Tak hanya itu, prosesi iring-iringan atau pawai pengangkut kubah ini juga diramaikan dengan atraksi marching band yang mengikuti sepanjang perjalanan menuju di mana Musola berada. Saat hendak dinaikan ke atas bangunan Musola, yakni Musola Al-Ikhlas di desa Kelampok ini, warga yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat karena menggunakan peralatan manual seperti bambu. Tak heran jika timbul kekhawatiran pemasangan kubah ini tidak berjalan lancar. Dengan diiringi doa ulama setempat dan diikuti warga yang menyaksikan, akhirnya pengangkatan kubah ke atas Musola Al-Ikhlas ini berjalan lancar, tidak menemui hambatan meski berlangsung cukup lama dan menegangkan. Tua panitia pemasangan kubah Musola Al-Ikhlas desa Kelampok Nur Rahman menuturkan, pemasangan kubah ini melipatkan sejumlah toko dan ulama setempat yang juga disaksikan ratusan warga. Ia menyebut jika pemasangan kubah ini dilakukan setelah sebelumnya Musola Al-Ikhlas di renovasi, sehingga kondisinya lebih bagus ketimbang kondisi sebelumnya. Sementara toko masyarakat setempat Selamat Abdul Dofir berharap, dengan direhatnya tempat ibadah ini, masyarakat semakin meningkatkan ibadahnya untuk meramaikan kegiatan di Musola. Secara pemasangan kubah, sebelum ada pemasangan tadi ada arak-arakan adat istiadat dari Pulau Jawa, dan itu kan menurut yang kumpul, nanti dianggaplah gerasuan. Seperti ini pemasangannya nanti, bareng-bareng nanti ada doa dari piyai para sesepuh, dan dari tokoh-tokoh masyarakat. Kalau desa juga diundang, nanti ada insya Allah. Salah satu rasa syukur dari masyarakat melakukan renovasi Musola, dan di situ yang kadinya Musola itu karena sudah tidak mampu untuk menampung jamaahnya, maka dilakukan renovasi-renovasi itu dengan menggunakan kubah. Kubah ini diarah... Perlu diketahui, pembangunan rehab Musola dilakukan dari sodaya masyarakat desa setempat. Trihan Doko, RCTV, Brobes Terima kasih telah menonton!